Harapan besar saya kepada teman-teman jiwa-jiwa Opsid semuanya. Matangkanlah diri kita dan persiapkan diri lebih jauh untuk menyongsong kebangkitan Tasawuf dan kejayaan Shiddiqiyah dan bangsa Indonesia, rakyat tercinta. Tegakkan delapan kesanggupan Torekoh Shiddiqiyah. Tegakkan tiga S, Shilatur Rahmi, Santun Shodakoh. Tegakkan nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan dalam diri kita semua. Di sini izinkan kami akan menyampaikan beberapa pesan penting dari Ketua Umum Opsid Indonesia Raya, Mas Muhammad Subhiyah Zaltzani yang telah ditulis oleh Mas Behi dari Asrama Kerayatan Medaeng dan diformulakan menjadi video artificial intelligence dengan gaya tutur, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Teman-teman jiwa Upsid yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama di sini kami sampaikan syukur, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan Ridho sang maha guru, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti Sheikh Mukhtarullah Il-Mujtaba Quddasullah Usirrohu. Jiwa-jiwa Upsid dengan gegab gempita dan penuh rasa syukur dan ikhlas tiada terhingga telah memparipurnakan tugas besar dan mulia. Melaksanakan tugas dari Sang Mursid Thorikor Shiddiqiyah dalam membangun 66 unit rumah syukur layakuni Shiddiqiyah dalam mentasyakuri nikmat sumpah pemuda dan lahirnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya ke-95 tahun. Dan rumah syukur itu kita persembahkan kepada saudara-saudari sebangsa setanah air yang belum merasakan kemerdekaan. Maka itu, dengan rasa bahagia dan syukur tiada terkira kehadirat Allah yang maha kuasa. Kita paripurnakan tugas kita ini dengan mengucap Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Di dalam keadaan yang masih prihatin, teman-teman jiwa-jiwa Upsid mengirimkan obat mucarab untuk saya dan keluarga saya. Dengan dapat menyaksikan gegab gempitanya dan penuh eleganitasnya teman-teman jiwa-jiwa Upsid yang dapat menunaikan tugas mulia ini sungguh-sungguh dapat menjadi obat bagi saya baik secara pribadi dan posisi tugas saya sebagai ketua umum Upsid Indonesia Raya. Maka itu kami sampaikan rasa syukur dan terima kasih tiada terhingga kepada teman-teman Upsid semuanya. Kami tidak bisa membalas apa-apa kebaikan dari rekan-rekan Upsid semuanya. Semoga Allah yang maha kuasa senantiasa melimpahkan berkat rahmatnya untuk rekan-rekan jiwa-jiwa Upsid sekalian. Bukanlah hal mudah dapat menunaikan tugas mulia ini dalam keadaan yang telah terjadi selama satu tahun ini. Namun pertolongan Allah dan Ridho Sang Mursid senantiasa bersama kita semuanya sehingga kesulitan apapun dapatlah terlewati atas izin Allah yang maha kuasa. Menyaksikan tetap semangatnya teman-teman Upsid semuanya yang dengan jerih payahnya membangun dan mendirikan rumah syukur layak huni syiddiqiyah ini menjadi penguat saya dan keluarga menghadapi segala ujian yang terjadi. Dan ujian ini adalah ujian kita semua sebagai hamba Allah dan abdi syiddiqiyah. Dan kita secara bersama-sama tetap saling menguatkan dan tolong-menolong dalam yadullah ya'alal jamaah. Ada yang harus menaiki perahu melewati lautan atau sungai karena lokasi yang dibangun harus menyeberangi dulu. Dari jiwa-jiwa Upsid malang raya menampilkan kegemilangannya dengan membangun lima unit sekaligus rumah syukur layak huni syiddiqiyah ini secara serentak dan langsung. Dan masih banyak lagi pemandangan hebat dari perjuangan jiwa-jiwa Upsid selama 40 hari kemarin membangun rumah syukur layak huni syiddiqiyah yang cukup menjadi bukti kedahsyatan rasa syukur dan kaya sadar hati jiwa-jiwa Upsid semuanya. Penampilan-penampilan heroisme sejati dari jiwa-jiwa Upsid ini menunjukkan hati dan jiwa yang hidup kesadarannya dalam kecintaan kepada Allah dan Sang Mursid dan kecintaan kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia rakyat tercinta adalah jiwa patriot sejati indallah. Kita jawab semua tantangan perjuangan ke depan dengan tetap menyandarkan diri kehadirat Allah yang maha kuasa dan ridho Sang Mursid Syiddiqiyah Syekh Mukhtarullahil Mujtabah Quddasallahu Sirrohu Upsid dan organisasi di lingkungan Syiddiqiyah semuanya adalah bentuk organisasi masa depan bagi bangsa Indonesia raya dan dunia. Kita memiliki langkah-langkah hebat ke depan langkah-langkah besar dalam tiap perjuangan kita. Maka itu, harapan besar saya kepada teman-teman jiwa-jiwa Upsid semuanya Matangkanlah diri kita dan persiapkan diri lebih jauh untuk menyongsong kebangkitan Tasawuf dan kejayaan Syiddiqiyah dan bangsa Indonesia raya tercinta. Tegakkan delapan kesanggupan Torekoh Syiddiqiyah Tegakkan tiga Aes Shilatur Rahmi Santun Shodakoh Tegakkan nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan dalam diri kita semua karena inilah tegaknya roh sholat kita. Menyaksikan keguyuban kita semua dalam organisasi di lingkungan Syiddiqiyah baik Upsid, Orsid, Jam'iyah Kautsaran Putri Hajarullah Syiddiqiyah Dibra, Yayasan Pendidikan Syiddiqiyah yang juga terlibat langsung atau tidak langsung dalam mendukung pembangunan rumah syukur layak huni Syiddiqiyah ini merupakan fakta bicara bahwa tidak ada yang sanggup merintangi perjuangan Syiddiqiyah dalam mencintai tanah air Indonesia raya. saya sempat diperlihatkan oleh istri saya video ibu-ibu Kautsaran Putri yang terlibat mengaduk lulu di proyek rumah syukur layak hulu Syiddiqiyah hati saya sangat renyu harubah giyah matur suun bu telah mengirim obat bagi saya dan keluarga saya dari obat-obat mujarab yang telah dikirim keluarga besar Torekoh Syiddiqiyah ini begitu sangat berarti bagi saya dan keluarga saya hanya manusia-manusia pilihan Allah dan manusia-manusia terbaik yang dapat menangkap cahaya kemanusiaan dari Allah dan menyebarkannya sebagai obat mujarab dan itu telah terbukti dalam diri rekan-rekan Opsid dan keluarga besar Syiddiqiyah tercinta kita harus tetap dalam yadullahi ala jama'ah dalam cinta kita kepada Allah Syiddiqiyah dan Sang Mursyid kita adalah kesatuan yang tidak bisa dipecah belah oleh siapapun kerombolan yang berusaha menghalangi perjuangan Syiddiqiyah akan menemui jawaban menyakitkan dari Allah Sang Maha Perkasa lagi Maha Penolong Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Hayya ala shola Hayya ala al-falah sampai bertemu dalam kemenangan yang nyata Merdeka Mohon maaf atas khilaf saya dan terima kasih atas segala perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian pesan yang dapat kami sampaikan dari Ketua Umum Opsid dan Pimpinan Wali Talqin Syiddiqiyah Indonesia Raya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih